selamat datang kembali di youtube channel belissia4u sorry ada notif guys tapi gua ga bakal cuma nonton aja tapi gua bakal sambil makan karena ini gua bakal upload untuk menemani buka puasa dan juga untuk support kalian guys disini gua udah ada tadi gua udah beli takjil nih ya ini ada beberapa takjil yang udah di ambil sama orang rumah beberapa disini ada ada luat luat kampung gitu namanya entah ini lumpia atau resolo segitu pokoknya dan ya ada beberapa lagi dan yang harus dan wajib adalah kopi guys karena gua suka banget kopi karena gua bakal makan dan minum disini jadi kalian semua please tonton video ini pas udah buka atau pas lagi sahur ya jadi gua sengaja bikin video kayak begini untuk menemani waktu buka puasa dan juga waktu sahur kalian jadi jangan nonton pas lagi puasa oke gua gak tanggung kalau usaha kalian batal puasa gak kira gua gua gak mau ya so siapkan 9 ataupun makanan kalian untuk kalian semua para carrot yang pengen melihat sesuatu atau mereka belokin kesini atau cek link bawah disamping sudah ada video gua yang best friends gua harus dengan nyaman nontonnya karena ini cukup panjang setengah jam dan juga ini pasti bakal seru untuk kalian semua jangan lupa untuk siapkan 9 kalian ataupun makanan buka puasa ataupun sahur guys gua lagi sedih nih guys gua muncul hot boleh gak jadi bekalan ini tuh gua punya masalah dengan kesatatan rambut gua karena setan bekalan ini tuh gua sering banget di bleaching sering gua terganti warna rambut gua guys gua ganti warna coklat lah ganti warna abu-abu kuning dan juga silver yang terakhir dan akhirnya gua hitamin lagi jadi karena tau sering di bleaching dimasukin warna rambut gua jadi rusak sekarang agar rotok dan juga bercalan cabang gitu guys ujung-ujungnya itu sih yang bikin gua setelah belakangan ini tapi gua dapet rekomendasi dari temen gua kalo gua harus nyobain skalet, shampoo dan juga conditioner ini menarik sih guys ini gua menurut tau kalo skalet udah mengeluarkan shampoo dan juga conditioner katanya produk itu bagus banget guys dan juga cocok sama masalah rambut gua jadi sekarang gua bakal nyobain sendiri pake shampoo dan juga conditionernya dari skalet ini gua bakal review dan juga apakah memang sebagus itu ayo kita coba sama-sama jadi guys disini ada yodanian sea salt shampoo dan juga yodanian sea salt conditioner ini gua suka banget packagingnya dan juga warnanya karena sangat-sangat unyu gitu warnanya dan juga cute bagus gitu loh guys coba pertama gua pengen cium seperti apakah wanginya coba ini yang shampoo dulu warna biru gua suka banget warnanya hmm ih enak banget guys wanginya guys kalo dari infonya ini itu katanya wangi magnolia wow wah enak sih wanginya coba ini yang pink yang kondisionernya ini juga lucu ini guys wah ini gak kalah wangi wah ini gua suka yang ini guys yang ini wanginya wangi evening primrose atau bunga sedap malam wow wah ini sih ini favorit gua guys gua paling suka wangi kondisionernya yaudah karena gua juga udah gak tahan dengan rambut gua yang rusak seperti ini yang kasar dan juga bencabang-bencabang kayak begini kita bakal langsung cobain aja guys disini kebetulan tadi gua udah mandi tapi gua belum keramas masih belum pake shampoo dan conditioner jadi gua akan pake disini aja sekalian gua pengen kasih tau apa aja manfaat dari produk-produk ini guys jadi pertama-tama gua mesti basahin dulu rambut gua oke tunggu bentar oke sekarang gua udah basahin rambut gua nih udah basahkan kan seliat sekarang saatnya kita akan pake dulu yang shampoo nya oke step yang pertama tuangkan yuranian sisal shampoo secukupnya ke kud kepala ataupun ke akar rambut step yang kedua bijet kud kepala secara lembut dan perlahan nah produk ini berfungsi untuk mengontrol kalor minyak pada kud kepala membersihkan kulit kepala menguatkan akar rambut memberikan volume pada rambut mencegah rambut rontok dan bercabang menyehatkan volume ke rambut dan kulit kepala serta membuat rambut lebih berkilau so guys ini dia gua udah aplikasikan ke kepala gua ini gua pertama kali loh guys pake shampooan tapi pake baju dan lengkap di studio kayak begini dan ini jujur wangi banget shampoo nya ini yang wangi magnolia nya mantap banget loh dan kalo kalian perhatikan ini tuh busanya pas banget ga dikit dan juga ga kebanyakan guys dan gua tuh lebih suka shampoo yang ga terlalu banyak busanya so langkah berikutnya ayo kita bilas dulu guys tunggu ya udah gua bilas udah bersih wah wah ini gua udah bisa merasakan kalo kulit kepala gua langsung kayak lebih fresh rambut langsung lebih halus loh asli beneran yaudah sekarang sudah pake shampoo nya kita ke step yang berikutnya yaitu mengaplikasikan yang conditioner nya step yang pertama tuangkan uranian sea salt conditioner sesukupnya ke batang rambut step yang kedua latakkan hingga ujung rambut kalo bisa hindari terkenal kulit step yang ketiga diamkan selama beberapa menit kalo kalian memperhatikan rambut dengan maksimal gua saranin untuk pake conditioner nya juga karena conditioner ini yang bikin rambut kalian jadi lebih halus berkilau dan juga mudah diatur setelah itu jangan lupa untuk bilas rambut sampai bersih dan juga keringkan rambut so guys hasilnya sudah berkeringkan ini dia bentuknya setelah gua pake shampoo dan juga gua pake conditioner nya lihat sangat-sangat halus tuh langsung halus guys kepala gua eh kepala gua langsung halus guys rambut gua guys dan yang pastinya ini wanginya enak banget rambut gua nah untuk kalian semua yang pengen beli kedua produk ini boleh langsung aja mampir ke instagramnya mereka di whatsapp juga bisa dan juga di shopee pun bisa guys atau boleh cek di comment section di bawah karena situ gua taruh info yang lebih lengkap disitu info yang terakhir yang lebih karyanya lagi semua produk ketuanya hanya 75 ribu aja guys itu sangat-sangat terjangkau dan produk ini sudah terdaftar Bepom dan juga enggak di ucapkan kepada hewan so that's it untuk video hari ini gua sangat-sangat puas dengan produk-produk ini thank you buat kalian semua yang kita tonton sampai habis terakhir dari gua buat kalian semua yang pengen kulit kepala dengan tekstur rambut yang lebih sehat segera dapatkan yorongi yang sisal sampo dan juga kondisionalnya sekarang juga bye-bye see you di next video dan ayo kita tonton sama-sama let's go oh gua udah lama gak mendengarkan lagu ini guys opening gose yang terbaik sih lagunya guys gua udah kangen banget ini tentang apa ya apakah mereka akan bermain misi gitu oke kayak sekolahan ada hoshi bentar semoga gua masih hafal nama-nama member mereka ya semoga oke gua udah lama gak berkesan mereka ceritanya semester baru dimulai di petangani November oke 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 gua ngerti jadi ini kayak mereka lagi mau naik ke semester baru gitu gila gua jadi inget masa-masa sekolah guys kalo gua sih gua bakal ambil kursi yang di tengah lah guys yang paling enak di tengah di depan kayak terlalu sok pintar di belakang tuh kayak anak-anak nakal imagenya yang paling pas itu di tengah kalo kalian kalian bakal ambil kursi dimana guys ada DK asik mereka lagi kenal-kenalan gitu aku Sun Yung ya aku 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 Apakah ini nama-nama mereka yang asli atau kayak cuma nama acting itu guys, gue gak tau. Tapi ya pokoknya kayaknya ini nama asli deh guys, nama asli mereka gitu. Tapi entah lah. Ayo guys, sambil makan ya. Gue mau sambil makan donat. Si Hoshi kayak, siswa tapi kayak bandel guys, ada belahan gitu di alisnya. Oh, S-Cops. Oke. Bener. Gue juga punya teman, yang kayak S-Cops, yang kayak datang, ambil orang punya minuman, nyobain makanan orang. Komen guys, kalau kalian punya teman kayak gitu guys. Yang suka-suka cowok-cowok makan orang guys. Ngomong-ngomong ini cukup enak guys. Wow. Joshua. Nah, Joshua. Wow. Nice. Barblo Masuk udah ada sung rap. Boang, boang? Introvert Wah Wow Ada Wusi Stylenya nih Anak-anak style yang berandal nih Si Wusi nih Kayak gak pake jas gitu Yang nyantai gitu Nah Fernan Gue tebak Dia adalah tipe murid yang Idola cewe-cewe guys Tipe murid ganteng yang alim Iya gak sih Tipe-tipe cowok yang Terkenal di sekolah Hmm Tipe-tipe 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 Cocok jadi ini guys Dia cocok jadi ketua kelas Karena kayak ketan pintar banget Surya gue sambil munyah Gua lapar guys Tipe-tipe I'm not scared to drive I'm not scared to drive I'm not scared to drive Jonghan Guys, gue dengar katanya Jonghan Lagi kena covid ya GWS, Jonghan Apakah kalian tau lagu itu guys? Itu lagu Dari drama yang udah lama banget Kalau kalian tau lagu itu Komen di bawah guys Berarti kalian satu umur dengan gue lah Gatau blockingan Menghalangi, membelakangi kamera Siapakah brunya Pertama kalian Oke Gue Tidak Tidak Oh Jadi ini Lagi di absen Oh ya guys, komen di bawah Kalian nonton video ini sama yang makan apa Makan emi kah? Makan ayam kah? Makan snek apa? Komen di bawah oke Bagi kita ngobrol-ngobrol di bawah Dino jadi gini ya Jadi guru Bentar, gue baru ingat D8 dengan Siapa tuh yang mirip si Hitchell ya Jun mana iya Dimanakah Jun dan juga D8 Oke Oke Gimana Oke 10 menit kelasnya Keren Keren Inilah tipe guru yang Kita semua bakal suka guys Ya ampun tulisannya Itu nulis apa? Hanggel juga bukan Komedi 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 Oke Tipe guru yang Bikin kita excited Oke Biasanya Kalo di sekolah gua guys waktu itu Kalo hari pertama sekolah itu kalo bukan kerja bakti Ya kayak gini Saling saling berkenalan Gitu Karena masih pekanya pertama Oh Masih malu-malu ceritanya Annyeong 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 Oke Biasanya Kalo di sekolah gua Abis kita Menyebutkan nama Abis kayak begini Hai namaku Choy Sungchul Pasti yang kan Halo Choy Sungchul Itu kalo di sekolah gua Wah Wow Kokakaku Bukakakku Oh 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 Aku berdiri dari Ebrato Aku pernah datang di Evra To Aku pernah pernah datang Aku pernah pernah datang Aku pernah menikmati Aku pernah berdiri Aku benar Aku benar Kalo berapa tahun? Aku 27 tahun Kami berdiri Mereka bisa berdua Aku baru saja Aku sama Ini memang hal-hal yang terserah banget. Ini juga. Aku ini kecil. Aku ini kecil lawan. Aku ini. Aku pasti mencoba. Aku juga buat rap kecil ini. Aku ini kecil ini. Aku bisa muzirin mesmo. Aku pembawa kecil. Aku juga lihat siapa ini. Aku juga suka pembawa. Aku juga suka pembawa. HIPHOP banget nih guys Agak malu-malu kucing introvert gitu Bentar kayak tipe anak yang pintar Oh dari murid pindahan oke oke Bukan dia Malah kerebutan aja jadi ketua kelas Oh ok Tipe cowok yang terkenal di sekolah Tuh kan Jago olahraga Ganteng, tinggi Udah Insaran cewek-cewek guys Dribble 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 Wow ok Oke Satis menunjukkan stil Wow Ria jago beneran Masih di又isya AH Tidak! 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 Bentar gue baru sadar ternyata Dino jadi dua orang ya guys ya. Dia jadi guru dan juga jadi... Dan juga jadi... Siswa! Makanya gue kok... Gue kok kayak bingung gitu loh. Kok kayak ada yang sama mukanya? Tidak dia jadi dua orang, guys. Bodoh gue! Gue perungah guys! Gue berperhatikan. Tidak! Tidak!" Tidak! Tidak! Tak apa dia akan ganti baju lagi? Tidak! 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 SMA sebong Oh di interview siap Ini keren sih guys Gue suka ini guys Episode yang kreatif gitu Oke cukup optimis Si DK Kayak sok banget guys Kayak sok banget tuh Ini kocak sih Ini komedi banget guys Ok Ok oke hahaha eh bentar guys lighting gua mati jadi gua mesti ganti dulu batinya oke sabar oke yuk kita lanjut oh tetap ya guys karena masih dalam masa-masa covid tetap harus di sterilisasi handbeat 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 berapa saja wow asik wow 64 bit jadi saya sudah buat kita sudah siapkan apa? kamu tidak kopen di tempatnya? oooow Dalgona itu yang di squid game nya ini mungkin apakah ada yang akan dapat gambar payung yang susah atau...? aku sudah berjumpa Bintanya patah Gue mau makan lumpia goreng Tentu saja Tentu saja Kita bisa makan lumpia goreng Tentu saja 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 Kenapa tiba-tiba gue main pingpong? Tentu saja hinpeg椅 Teribuang Tentu saja Tentu saja 2016 Setelah Tentu saja Terima kasih telah menonton! 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 harus pas emang nggak mudah banyak tipuan-tipuan guys penggalihan 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 perhatian biar dia nggak siap Oke siapa yang bakal dapat kali ini oke 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 Wow jago juga nih yuk 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 bisa yuk oke aa Haa Alasan Alasan Ooooooooooo 1-0 A-2 2-0 2-0 Ooooooooo . . Ha 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 ! Chaudhnya terus O ? O ? Seperti lagi ? . . Serb . . . . . . . . . Tiba-tiba tidak ambil 1 bar SAW Tidak FAQ Tidak FAQ Dalam lang蓄 yang dibangun Tidak Tisap Sekiranya Tidak Tidak Sosent Okei Oke Oke Masih Oke Oke Uuh Let's go Asik Pantuk Pantuk Saya? Ya Oke Berapa Bust Bust Oke Dia pake jurus Dia request CG Dimintaian pake efek apa kabar hasil? apa kabar hasil? fokus ini kacau sih, ini kocak banget sih komedi banget guys ini kacau, ini pake gus ini pake gus dia pake gus di bales pake gus bisa gitu ya gila guys, gue liat mereka gue jadi kayak pengen sekolah lagi karena seru banget jadi pengen sekolah lagi berseru dengan teman Mungkin itu bisa menambah skillnya Mungkin itu akan berpengaruh Belum siap Belum siap Tuh Diserang terus menerus Ternyata berpengaruh guys hebat Ternyata berpengaruh Kami masih harus membuat Itu akan ada Jusua Jusua punya skill technique guys mencuri poin tiba tiba Terima kasih. 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 Terima kasih.